meski dalam kondisi cuaca yang kurang bagus namun antusias masyarakat ataupun buruh tampak ramai di pelabuhan Matu Tampai baik selamat pagi terima kasih, selamat berjumpa kembali bersama saya Rony Lodolaleng di pagi hari ini saya sedang berada di pelabuhan Dormaga Selatan, Batu Ampar, Kota Batam nah tribuners seperti yang tribuners saksikan bahwasannya pada saat ini KM Kelut sudah tiba namun belum sandar ya di pelabuhan Batu Ampar, Batam nah KM Kelut sendiri datang dari belawan Sumatera Utara begitu tribuners nah pada kesempatan hari ini KM Kelut mengangkut sebanyak 565 orang penumpang tujuan Batam tribuners meski dalam kondisi cuaca yang kurang bagus namun antusias masyarakat ataupun buruh tampak ramai di pelabuhan Batu Ampar, Batam menunggu datangnya ataupun sandarnya KM Kelut ini KM Kelut sendiri akan diberangkatkan kembali pada hari ini juga di jam 12 siang nanti dengan tujuan pelabuhan Kijang dan Tanjung Perik, Jakarta untuk sementara, hasil update penumpang yang akan meninggalkan Kota Batam pada hari ini yakni sebanyak 277 orang penumpang ya tribuners nah tribuners saat ini KM Kelut sedang melakukan olah gerak untuk sandar ya di pelabuhan Batu Ampar nah tribuners saat ini cuaca di pelabuhan Batu Ampar hujan ya sehingga hal ini dikhawatirkan kepada penumpang yang hendak turun pasti mengalami bahasa puyuh biar tribuners Tampak juga ada dua bus yang sudah disiapkan oleh petugas termini tabung Batam ya terima kasih 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 terima kasih